Mau tau peluang usaha yang cocok selama perhelatan Euro 2020? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel youtube Belajar Berbisnis. Perhelatan Euro 2020 nampaknya dimanfaatkan oleh sejumlah orang, khususnya dari kalangan UMKM, untuk menciptakan peluang usaha baru maupun yang sudah dijalani sebelumnya. Kita yang tinggal di wilayah Indonesia dan tak bisa berangkat ke Eropa selama perhelatan Euro 2020 berlangsung, tetap bisa memanfaatkan peluang usaha yang dapat Anda coba untuk merauh pundi-pundi rupiah dari banyaknya pecinta sepak bola yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian pertandingan hingga final nanti. Untuk itu, Anda harus berpikir kreatif dan berani untuk mencoba hal-hal baru yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Sekecil apapun jenis usaha yang Anda tekuni, Anda tetap memiliki peluang untuk mendapatkan berkah selama Anda benar-benar serius untuk menjalaninya. Berikut ini, peluang usaha yang dapat Anda coba selama perhelatan Euro 2020 sebagaimana telah dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, jualan merchandise team. Anda dapat mencoba peluang usaha dengan perjualan merchandise team dari 24 negara peserta Euro 2020. Memiliki merchandise team kesayangan nampaknya merupakan hal yang harus dilakukan oleh pecinta sepak bola sejati, khususnya bagi penggemar fanatik salah satu tim kesebelasan. Banyak kerega merchandise team peserta Euro 2020 yang dapat Anda buat atau desain untuk dijual kembali seperti mug, topi, jaket, dan lain-lain. Yang berikutnya, jualan jersey team. Anda juga dapat mencoba peluang usaha selama perhelatan Euro 2020 berlangsung dengan berjualan jersey team peserta. Kecanggihan teknologi yang ada saat ini dapat Anda manfaatkan untuk berjualan jersey team peserta Euro 2020 secara online melalui marketplace atau media sosial. Tentukan kualitas jersey yang akan Anda jual, namun usahakan Anda dapat menawarkan jersey dengan harga yang ekonomis, namun memiliki kualitas terbaik untuk calon pembeli Anda. Yang terakhir, usaha kuliner. Anda juga dapat mencoba peluang usaha di bidang kuliner selama Euro 2020 berlangsung dengan membuat modifikasi resep makanan dengan tema sepak bola. Misalnya, Anda dapat membuat kue tart atau roti dengan motif atau corak sepak bola khususnya bagi calon pembeli yang akan merayakan ulang tahun bertepatan dengan berlangsungnya perhelatan Euro 2020. Alternatif lainnya, Anda bisa mencoba membuat beragam adonan kue dengan corak warna dari negara peserta Euro 2020. Misalnya, Anda dapat membuat kue lapis dengan warna bendera Italia, Belanda, Perancis, atau Jerman karena hanya membutuhkan tiga warna saja. Itulah peluang usaha yang cocok selama perhelatan Euro 2020. Semangat mencoba dan semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe! Klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.